Ini kan Trend Hijab Expo, ini kan Pak, kalau dari BI kan ini rangkaian kegiatannya untuk pekan syariah. Nah, kalau dari acara ini, Bapak targetkan berapa transaksi di perbankan syariahnya nanti dengan krisnya? Sudah, artinya kita untuk pengguna kris. Jadi artinya kita ingin mendorong masyarakat itu untuk menggunakan kris secara lebih aktif lagi. Karena selama ini kan banyak transaksi sudah menggunakan, masih menggunakan uang krisnya. Nah, di Sulawesi, pada khususnya Sulawesi, itu masih berlalu berbeda kris masyarakat. Ini bagian dari upaya kita untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan transaksi yang aman, cepat, murah. Karena kan tinggal scan aja, tanpa kita perlu membedakan, kita untuk rekening apa, dari bank mana, dari platform digital mana. Ini semua dengan kris ini bisa transaksi, bisa terbayarkan secara cepat. Kalau transaksi perbankan syariah, nanti targetnya berapa, Pak, dari acara ini sendiri? Kita sebanyak mungkin lebih bagus, pasti kita akan menggunakan transaksi, bukan hanya perbankan syariah, semua bank kita. Jadi artinya masyarakat diharapkan untuk transaksi secara besar. Kita harapkan masyarakat ini datang di acara business business, karena ini bukan hanya acara business. Tapi juga ada produk halal, ada pelatihan halal juga. Nanti akan ada, kita mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dengan produk halal. Oh gitu, lebih ke krisnya sama produk halal ya, Pak. Ya, produk halal, kan ini kan bagian dari festival ekonomi syariah di Bank Indonesia. Oh iya, Pak. Artinya kita mendorong bukan hanya desert muslim, produk makanan, kosmetik, dan segala macam. Karena kita kembali mencapai tahun 2025, Indonesia menjadi pusat halal.